Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Kepada Desa Tanggulun Desa Tanggulun memiliki luas 245 hektare Dengan penduduk jiwa 5.669 jiwa Dengan batas-batas Sebelah barat, Desa Mekalbapi Sebelah timur, Desa Harumansari Sebelah utara, Desa Ciaro Sebelah selatan, Desa Sisaat Jarak kecamatan Kadungora 3 km Kabupaten 20 km Atas usulan dari masyarakat Saya bersama masyarakat Saya menggali potensi yang ada di desa Di antaranya dengan adanya Sarana air bersih Untuk saat ini Pengelolaan masih dikelola oleh pengurus Setempat Kedepannya kami Selaku pemerintah desa Melalui Bungdet Desa Tanggulun Akan mengelola Sarana air tersebut Dengan maksimal Dan mudah-mudahan Jadi PAD Desa Tanggulun Yang dimana Hasilnya akan dikembalikan Kepada masyarakat Guna pengembangan Sarana air tersebut Dengan ini Saya berterima kasih sekali Kepada pemerintah pusat Melalui adanya dana desa Dengan adanya dana desa Alhamdulillah Saya sebagai pemerintah Desa Tanggulun Bisa memecahkan Masalah-masalah yang ada Di desa Tanggulun Untuk kedepannya Dengan adanya dana desa Bisa Memberi manfaat Yang seluas-luasnya Kepada masyarakat Guna meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Masyarakat disini dulu Kalau ke air Harus ke bawah Membawa Emer atau kompan Mengapa? Karena Sumber airnya adalah Di bawah Dengan adanya kondisi Seperti itu Maka kami Dan warga Masyarakat yang lainnya Mengusulkan Lewat BAPA RT Atau BAPA RW Yaitu kepada desa Agar diberikan Atau Difasilitasi Air bersih Atas nama disini Toko masyarakat Mengucapkan Terima kasih Kepada desa Kutusna Dan kepada Pemerintah Pusat Yang telah Memberikan Sarana Atau Air bersih Air bersih Yang tadinya Ya dianggap Sulit Untuk mendapatkan Air bersih Alhamdulillah Setelah adanya Program Dana desa ini Dapat dinikmati Oleh seluruh Warga masyarakat Saya sebagai warga Masyarakat Mengucapkan Terima kasih Kepada Pemerintah Yang sudah Memberikan Bantuan Dana desa Kepada Kami Yang Alhamdulillah Dana desa Tersebut Dengan Ajuan kami Melalisasi Sarana Air bersih Sudah Dikabulkan Yang kemanfaatnya Sangat berguna Sekali Dulu Di kampung Saya Jangankan Di musim Hujan Di musim Jangankan Di musim Kemarau Di musim Hujan pun Saya susah Mendapatkan Air bersih Dengan Bantuan Pemerintah Saya sekarang Alhamdulillah Sudah Merasakannya Dan Yang mana Bantuan tersebut Yaitu Salah satu Bentuknya Yaitu Mesin Summersibel Yang mana Mesin pendorong Mengangkat Air Dari Debit air Ke Warga Atau Ke penampungan Dan Sekali lagi Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Pemerintah Dan Atas Bantuannya Dana desa Tersebut Ini adalah Bak penampungannya Yang mana Ini Dikelola oleh Pemerintahan Setempat Yaitu Bapak RW Dan Bapak RT Dengan Teknik Metran Dan Masyarakat Dibebani Biaya 1.500 Per kubik Yang mana Hasilnya Itu Untuk Biaya Perawatan Dan Untuk Biaya Bayar Listrik Dan Sisanya Dipakai Kepentingan Warga Semua